Hai baik sahabat kita langsung lihat aja tanaman yang sudah tumbuh subur dan baik nih ini Pak Choy Deepwater kultur yang dulu pernah kita bahas juga dulu waktu di video sebelumnya ini masih kecil sahabat Nah kita lihat akarnya ya Wow ini eh cukup subur akarnya putih cuman memang kita aerator kita matikan sahabat karena kemarin eh apanya terminal listriknya dipakai dulu tapi kita juga sering nyalakan juga sih ini sahabat hasil dari sistem Deepwater kultur cukup besar-besar ini di sembilan titik lubang tanam ini sahabat airnya sudah diisi kembali kemarin sempat habis di dua minggu di setengah setelah masa pindah tanam ya Nah di sini juga eh sudah dipanen sih kangkung yang kemarin tumbuh di kebun ini belum diberesin sama tim nah sahabat juga bisa melihat ada yang gagal di kebun kita ini terkena di efisiensi unsur hara disebabkan tim kita akan libur satu minggu ya waktu kemarin kemarin lebaran jadi ini bisa dilihat pada kuning-kuning bercak-bercak ini awalnya kekurangan unsur hara tapi kalau sahabat terus di apa di pelihara sampai besar biasanya daun mudanya ini akan kembali lagi hijau dan daun tua ini nanti akan terkelupas sendiri Nah kalau yang di sebelah sana pakcanya subur-subur sahabat ya kita lihat nah ini subur-subur karena eh ketersediaan unsur haranya cukup banyak di tandon sebelah sana ini sahabat kita coba angkat satu ya yang sebelah sini nih Nah yang ini aja deh tuh sahabat Hai memang ini akarnya agak coklat ya karena sudah beberapa kali penanaman di instalasi ini kita belum bersihkan lagi ada untuk skala produksi jujur aja kita membersihkannya itu tiga kali masa panen ya nanti baru kita kuras lagi seperti hanya kangkung ini kemarin sudah dikuras Hai akarnya bersih ini yang pakcay sahabat ini siap untuk dipasarkan di supermarket terdekat yang kita sudah jalin kerjasamanya nah ada proses yang unik juga disini ada yang namanya ini bukan embun ya sahabat ini gutasi proses keluarnya air dari tepian daun itu pertanda bahwa Hai metabolisme tanamannya lancar sehat itu jadi kita kembali lagi membahas berkebun simpel hidroponik tuh memang memakai sistem yang DWC menurut saya ini pakai box plastik biasa Hai kalau sahabat yang ingin menanyakan Kang gimana kalau bahan-bahannya kita custom sendiri ya memang kita juga ini material-materialnya custom ini dari Imprabord yang biasa di toko alat tulis ada ini bak plastiknya kita dari toko klontong yang kayak jual beli apa namanya bak plastik ember biasanya perabot-perabotan rumah Hai seperti itu sahabat jadi aeratornya kita matikan dulu oke ini ada semayan kangkung kangkung juga kita lihat di kebun sebelah berhubung tadi udah di ini ini kangkung yang siap kita pasarkan di supermarket ini belum di siler nanti kita siler juga rekatkan sama alat pemanas plastik ini ada bayam bayam cukup lama bayam ini nggak naik-naik ini sebagian sudah ada yang dipanen di beberapa titik lubang tanam ada yang bontet juga yang kecil nah yang unik sahabat di Pakco ini memang sering rentan diserang oleh ini ya kutu daun nah kalau sahabat belum ngalamin ini kayak gini Oh ini kutu daun ini apa sering disebut apit ya atau kutu persik ini faktornya tuh itu si semut itu sahabat jadi memang di lahan yang kami kan dekat dengan kebun orang ya itu tuh ada ada pohon mangga yang terserang hama juga tuh Hai dipucuknya itu habis sama ulat kayaknya Hai nah berhubung dekat Hai pektornya ada juga kayak serangga kayak semut itu eh nempel di daun kita di budidaya hidroponik yang akhirnya terkena imbasnya juga penanganannya sih kalau yang mau organik itu biasanya kita pakai daun imba ya ekstrak minyak minyaknya sih bukan daunnya kita semprotkan selama tiga hari sekali dengan dosis 10 mili per 2 liter air sih kalau saya pakainya nah perlahan si kutu persik ini nanti akan gosong sendiri tanpa melukai tajuk daun jadi si kutu persik ini memang menyerang tanamannya itu dengan cara menusuk dia menghisap nutrisi-nutrisi dari tanaman yang lambat laun dia akan mati sendiri kuning dan dan pada akhirnya mati kemarin ini juga keker terkena gejala apa di efisiensi tapi terselamatkan karena itu tadi yang timnya sedang libur satu minggu dan sekarang pada masuk Alhamdulillah ini juga mau dipanen dengan rencana semua untuk ke supermarket mungkin itu saja sahabat video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan terus pantengin channel YouTube Sukaponik Agricultural Innovation mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan informasi untuk sahabat yang ingin melakukan berkebun secara hidroponik untuk tanya-tanya ini silahkan nanti di deskripsi saya cantumkan nomor WhatsApp kalau ingin yang berbelanja atau membeli kebutuhan hidroponik nanti link deskripsi saya infokan untuk website dan website lainnya jangan lupa subscribe like and share ya sahabat untuk support channel ini bisa terus berkembang oke sahabat give move grow and share maju terus pertanian Indonesia selamat menikmati